Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan laporan penyelenggaraan Indodefense 2022 Expo & Forum yang ke-9 di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu 2 November. Dalam laporannya, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, pagelaran alutsista ini bertemakan perdamaian persenjataan dan pertahanan kuat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan laporan penyelenggaraan Indodefense 2022 Expo & Forum yang ke-9 di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu 2 November. Dalam laporannya, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, pagelaran alutsista ini bertemakan perdamaian persenjataan dan pertahanan kuat. Menhan Prabowo Subianto juga menjelaskan pameran alat utama sistem persenjataan ini untuk reformasi pertahanan serta kekuatan pertahanan dan meningkatkan kemandirian pertahanan dengan membuat persenjataan dari dalam negeri. Tua tema Indodefense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat. Di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara, menjalankan reformasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri. Misi pertahanan Indonesia pada dunia serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan Al-Falhankar. Selain itu, untuk menciptakan peluang usaha dan pertemuanan teknologi antara negara. Pameran Indonesia Defense 2022 Expo and Forum yang ke-9 ini diikuti 905 industri pertahanan, 150 merupakan industri perusahaan dalam negeri. Pameran ini digelar di tiga lokasi di Jakarta secara bersamaan. Pertama di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Pangkalan Laut Pondok Dayung, Jakarta Utara, dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!